hai oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua kembali lagi bersama saya Ilham Pajri video kali ini kita akan membahas mengenai Photoshop ya Nah tapi kita belum mengedit secara keseluruhan gambar tapi kita hanya mengenal tools-toolsnya dulu saja Oke kita langsung saja ke Photoshopnya yang boleh dibuka saya sudah menyediakannya di di desktop Photoshop yang saya buka ini adalah Photoshop CS4 Nah jadi kalau ada yang menggunakan selain CS4 atau mau dia itu di rendah atau tinggi ini sebetulnya sama saja ya fasilitasnya dan lainnya hanya beda diversi saja jadi nggak papa sama saja oke di sini saya sudah membuka kita mengenal dulu ya eh pertama mulai dari atas ini dulu aja nah di atas ini mungkin bisa kita lihat ini merupakan menu bar nah menu bar meliputi kayak ada file edit image nah ini biasa kita sebut dengan menu bar kemudian ada di sebelah kiri sini nah sebelah kiri ini ini biasa kita sebut dengan toolbar nah dengan alat ini yang nanti eh kita banyak bekerja ya untuk mengolah gambar nah kemudian kita masuk ke yang area sini nah area ini ini meliputi eh toolbar option ya gimana toolbar option ini dia berubah sesuai dengan toolbar yang kita pilih gitu nah kemudian kita masuk di tengah-tengah sini tengah-tengah sini ini ini merupakan area kerja kita gitu ya Oke kita coba mulai saja untuk memulai sebuah pekerjaan ya Nah untuk memulainya kita bisa masuk ke file kemudian klik new atau bisa juga teman-teman semua kena klik tombol ctrl plus n itu ya Nah maka akan muncul tab baru seperti ini itu ya Nah kita akan membahas tabnya di sini nanti ada nama nah nama ini merupakan ini nama file kita nantinya misalkan file pekerjaan saya ini saya coba aja percobaan percobaan satu nah ini adalah nama file saya gitu ya kemudian di bawahnya ada preset preset ini eh ini nanti ukuran lembar kerja kita gitu ya bisa kita custom umumnya ini jarang dipakai bisa kita custom nah customnya di sini white dan height white ini adalah lebar-lebar lembar kerja kita lebar kertas kita nah disini sudah tertera 16 cm untuk panel lebarnya ek ini tinggi tingginya 11,9 cm nah ini bisa kita setting ya lembar kerja kita kemudian ada resolution nah resolution ini ini adalah resolusi titik-titik dari sebuah gambar jadi kalau kita ketahui ya gambar ini ini dia adalah sebuah dot-dot pixel di mana semakin besar pixel maka semakin jernih sebuah gambarnya tersebut nah disini pixelnya itu 28,346 nah normalnya berapa normalnya yang tepat itu kalau untuk sebuah gambar di layar itu cukup 72 tapi kalau tujuannya nanti kita untuk dicetak nah baiknya sebuah pixel itu antara 150 sampai 300 paling besar nah karena kita hanya sebatas buat di wallpaper hanya di di layar jadi cukup kita set aja 72 pixel kemudian di sini ada color mode nah color mode di sini ini adalah mode perwarnaan kita nah RGB ini kan umumnya buat layar laptop atau layar monitor nah kalau untuk dicetak banyak orang mengambilnya itu CMYK karena udah jelas ya CMYK cyan magenta yellow kekanya itu saya lupa lagi yang pasti kainnya ini adalah hitam nah ini kalau color mode ini ini lebih enak nge-setnya kalau kita ingin mencetak printer pada umumnya kan kita juga menggunakan CMYK nah kemudian di sini ada byte ini juga ya semakin besar byte-nya maka semakin jernih juga kalau ukuran standar kita menggunakan yang 8 byte kemudian kita masuk ke background content ya background content di sini ada pilihan ada white background color sama transparan nah untuk white nanti lembar kerja kita ini langsung polos berwarna putih nah kalau kita memilihnya transparan maka kita lembar kerja kita ini dia tanpa background transparan nanti pas saat kita save ada juga eh ini sorry ini transparan nah kalau background color di sini kita bisa memberikan warna pada lembar kerja kita ya Apakah nanti kita pengennya kuning hijau merah dan sebagainya kita coba aja warna putih dulu saja ya di sini ada advance advance ini abaikan saja kita cukup setting di area sini saja jika udah selesai tinggal kita klik Oke nah maka keluarlah area eh lembar kerja kita yang sesuai kita setting tadi ya nah ini jika kita ingin bekerja di area baru nah sekarang gimana kalau kita ingin mengedit eh foto yang sudah ada umumnya kan Photoshop ini kita hanya mengedit foto yang sudah ada nah kita bisa mengklik klik file kemudian klik open ya nah kemudian cari eh gambar yang ingin kita edit nah misalkan saya ini udah ada file balun ya tinggal klik kemudian klik open maka akan muncul foto yang akan kita edit Hai itu ya atau bisa juga seperti ini kita disini klik kanan kemudian open with cari ada foto Photoshop maka dia pun akan langsung terbuka di Photoshop begitu ya Nah perlu diperhatikan disini ada tab tab file yang kita buka ya ini tadi lembar kerja yang saya buat ini tadi file balun yang saya buka lewat file kemudian open ini yang tadi ala klik kanan open with gitu ya dan disini file-file yang sedang sedang kita kerjakan nah gitu ya Nah kemudian kita masuk ke area sebelah eh bawah kanan nah disini ada layar ini eh sangat penting buat kita perhatikan ya apa itu layar layar ini adalah area kerja kita kita ini gitu ya ini adalah eh file-file yang mau ingin kita edit itu nanti terkumpul di sini itu ya itu adalah layar jadi misalkan nanti disini saya ada dua file ya ini saya coba masukkan dulu bisa coba tarik ke sini saya masukkan ke sini nah disini kan ada dua dua file ya saya menyimpan ada dua file nah otomatis nanti layarnya terbagi dua dimana eh ini layar background kalau kita ingin mengedit background belakang ya gambar belakang layar satu ini kalau kita ingin mengedit eh gambar yang keduanya gitu Hai nah eh kemudian di atasnya sini ada adjustment nah adjustment disini disini ada beberapa pilihan tombol menu lagi ya nah adjustment disini kalau kita ngeklik ini ada brightness and contrast ini dia untuk mengatur kecerahan dari gambar yang akan kita edit ya tuh kemudian ada lagi nah ini backnya kemudian ada lagi level level nah level juga sama ya ini juga tingkat kecerahan nah kemudian ada lagi kurut ya ini pun sama ya yang pasti yang atas ini ini gunanya untuk mengatur tingkat warna atau kecerahan dari gambar nah ini juga sama ya oke boleh di eh coba-coba saja karena ini pada umumnya sama ya cuman beda ada fasilitas tombolnya saja nah kemudian kita beralih ke color ini juga sama ya ini untuk color pewarnaan dari objeknya ini belum ada jadi kita belum bisa pakai nanti kurang lebihnya untuk pertemuan berikutnya nah kemudian kita masuk ke toolbar nah area ini yang akan kita bahas ya di toolbar ini kita lihat dari yang pertama disini ada move tool nah move tool itu buat apa move tool disini kita akan banyak menggunakan eh tombol ini ya di mana tombol ini fungsinya eh tadi ya saya ada dua file nah fungsinya dia untuk bisa menggerakkan file layer tersebut nah makanya nih saya klik layer dulu supaya dia bisa bergerak nah ini kita menggunakan move tool selain kita untuk menggeserkan gambar ya menggerakkan gambar eh muktul disini juga gunanya untuk membesarkan atau mengecilkan sebuah gambar ya ini kan terlalu tertutup ya saya ada gambar balon di belakang nah gambar balonnya ketutup nah ini tinggal pencet tombol ctrl T nah setelah kita menekan tombol ctrl T disini akan muncul titik-titik di sudutnya ini ini gunanya untuk membesarkan atau mengecilkan sebuah gambar tuh ya Nah agar gambarnya tidak pindahnya maksud saya agar gambarnya simetris ya saat kita besarkan atau kita kecilkan jangan lupa untuk menekan tombol shift ya saat kita mengecilkan atau membesarkan gambar seperti ini tekan tombol shift maka dia akan simetris ya kalau kita tidak menekan tombol shift nah jatuhnya dia seperti ini tapi kalau tiga seperti ini ya enggak enggak simetris tapi tak tahap saat kita mengklik tombol shift maka dia akan simetris gitu ya jika sudah selesai tekan tombol enter gitu ya dengan muktu ini juga kita bisa merotasi gambar ya tetap caranya sama ya kita tombol tekan tombol ctrl T nah cuma untuk kursornya agak di agak jauhkan nah nggak jauhkan baru klik tahan tarik puter ini tuh oke sepertinya ini terlalu ini ya terlalu jauh nah saya coba zoom kan ya Nah untuk mengezumkan kita cari lagi di sini ada tombol zoom nah ini kita apply dulu nah untuk mengezumkan ini kan terlalu jauh ya untuk mengezumkan tinggal kita pencet tombol ctrl spasi maka dia akan berubah menjadi kaca pembesar nah kita tinggal klik aja klik kiri dengan mouse maka dia akan membesar layarnya jika ingin mengecilkan layar tekan tombol ctrl alternatif atau out spasi maka dia akan bisa membuat mengecilkan gambar gitu ya jadi di Photoshop ini sepertinya kita harus hafal ya tombol-tombol shortcard untuk mengedit gitu ya kemudian kita masuk ke area berikutnya di sini ada yang namanya retangular marco tool ya atau elliptical atau single dan seterusnya dimana saat kita mengklik ini kemudian kita coba seleksi nah akan muncul garis-garis arsiran itu ya nah ini fungsinya buat apa ini fungsinya dia buat mengarsir ya menseleksi gambar yang mau kita ambil gitu ya contoh saya akan menseleksi di gambar balon ini nah setelah saya seleksi kemudian saya klik move tool nah maka saya sudah bisa menggerakkan gambar balon ini oke mau sebentar ada kesalahan ini saya seleksi kemudian saya klik tool nah jangan lupa perhatikan apa yang mau kita edit disini karena saya ingin mengeditnya gambar balon nah maka masuk ke background yang gambar balon ini ya barulah kita bisa menggeser si gambar balonnya tuh mengcropping gitu ya ini yang lainnya para prinsipnya sama ya hanya perbedaan jika yang atas ini dia kotak yang bawahnya dia ellipse ya berarti dia lingkaran dan seterusnya nah kemudian di bawahnya ada lasso tool ya ini kita hilangkan dulu tinggal klik aja semerang tempat nah lasso tool disini sama ya fungsinya kalau saya di atas dia buat menseleksi hanya saja kalau yang ini pilihannya dia ada kotak ada lingkaran dan seterusnya kalau lasso lasso disini dia mengikuti alur dari moskita jadi dia bebas menseleksinya nah seperti ini ini dia bebas gitu ya kemudian ada poligonal nah kalau poligonal dia eh seperti magnet ya agak dekatkan dengan area gambarnya kemudian tinggal kita klik 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 dan klik jadi ini mengikuti eh sisi-sisi dari gambar gitu ya kemudian kita masuk lagi ke magnetik nah oh maaf yang barusan itu sebetulnya magnetik nah magnetik tuh seperti ini jadi dia mengikuti alur gambar gitu ya sampai kita selesai ini mohon maaf ke eh saya kurang rapih ya spes 4 saja nah jadi dia bisa menseleksi gambar seperti ini gitu ya Nah yang tadi saya coba ulang lagi yang poligonal kalau poligonal dia per klik kita buatnya ya gitu ya kemudian kita masuk di bagian bawahnya sama juga ya ini juga buat menseleksi ya ada quick selection tool ada magic coin setel nah perbedaannya jika quick selection lebih enak ini daripada yang dua sebelumnya ya kalau kita ingin menseleksi balon ini misalkan dengan quick selection kita udah bisa langsung menseleksi secara keseluruhan gambar secara rapih tuh ya nah jadi dia terlihat langsung rapih ini quick selection nah jika magic magic pun hampir sama ya cuman magic ini dia kurang enak ya kadang-kadang dia nggak rapih langsung malah keseluruhan gambar deh jadi saya sarankan jika nanti seleksi saya lebih senang menggunakan quick selection tool kemudian masuk ke area toolbar berikutnya disini ada crop ya crop tool crop tool disini ini untuk memotong area kerja kita ya misalnya saya hanya ingin mengambil gambar balonnya saja ini nggak butuh ya tinggal kita klik tahan tarik nah segini kita potong jika sudah selesai ya kita ingin butuhnya segini saja tinggal pencet tombol enter maka dia akan nge-crop sesuai dengan yang kita inginkan itu ya kemudian bawahnya ada eh eh drop ya drop tool nah drop tool ini dia untuk mengkompi warna jika sewaktu-waktu kita butuh warna yang sesuai seperti dengan warna gambar kita nah kita bisa menggunakan eh drop tool ini ya misalnya nih nanti dilihatnya disini ya untuk palet warna tinggal kita klik jika kita ingin warna kuning tinggal drop kuning jika kita ingin warna merah tinggal drop ke merah jika kita ingin warna hitam nah drop ke hitam begitu seterusnya itu ya juga sama dan ini biasanya kurang terpakai gitu ya kemudian kemudian di bawahnya ada lagi ini ya eh healing brush ya Spot healing brush Spot healing brush ini dia untuk menghilangkan kalau ada ya orang yang suka ngedit gambar wajah nah wajahnya mungkin ada spot-spot titik-titik tertentu yang ingin dia bisa hilangkan gitu ya atau ada jerawat nah ini bisa kita hilangkan dengan healing Spot berikut ini kalau contohnya misalkan saya disini ada gambar balon tadi ya saya coba Zoom deh yang di sini Zoom masih ingat ya kontrol spasi nah misalkan di sini saya ada gambar sebuah titik nah misalkan ini titik kotak hitam ini bisa saya hilangkan dengan Spot healing berikut ini tinggal kita klik saja maka dia hilang tuh itu ya maka dia hilang kemudian ini juga hampir sama nah perbedaannya kalau yang patch tool patch tool ini kita bisa seleksi ya misalnya kita bisa seleksi yang ini segini nah fungsinya pada intinya sama gitu ya nanti kita seleksi lagi di area lainnya itu ya Oh ini kayaknya kurang efektif saya lebih seneng yang tadi Oke kita lanjut langsung aja ke brush tool nah brush tool ini buat brush kita mencoret-coret seperti kita gunakan dengan pincel seperti itu ya Hai gitu kemudian ada eh klon stem nah klon stem ini kita buat mengkloning ya di sini saya ada gambar orang seperti ini ya nah dengan klon stem eh kita bisa menduplikasi warna sebelahnya atau gambar sebelahnya ke sebelah ke area yang ingin kita stempel jadi ibaratkan kayak cap masuk ke bug cap cap lagi ke area lain Nah kalau saya coba praktekan misalkan saya akan menstempel ini warna merah ya warna merah ini saya stempel saya ambil nah sebelum untuk mengambilnya kita tekan tombol ALT ya klik kemudian coba ke area yang ingin kita coba bikin stempelnya klik lagi klik lagi gitu ya ingin warna biru sama klik-klik dan ini eh areanya bisa kita perbesar ya ini kan lingkarannya kecil nah lingkaran ini bisa kita perbesar dengan klik dengan klik kanan nah kemudian di sini ada Master diameternya ya tuh semakin kita geser dia semakin besar tuh ini dia nge-stempel tuh udah ya dan ini ada hardness hardness di sini adalah kemulusan dari eh sisi stempel kita gitu kadang ada yang ada gradasinya bukan gradasi ya ada seperti blur gitu di pinggirnya Nah itu menggunakan hardness nya semakin tinggi hardness semakin biasa semakin rendah hardness dia semakin ada blur di pinggirnya gitu kemudian kita masuk ke area bawahnya di sini ada story story apa nih kok ngomong jona history brush tool ya jika tadi untuk jika tadi brush itu untuk menulis ya untuk mencoret coret history ini adalah kebalikannya ya dia bisa dipakai untuk menghapus eh brush yang udah kita buat buat gitu nah kemudian masuk lagi ke area bawahnya di situ di area bawah sini ada eraser eraser di sini sini ada dua ya kita bisa pilih dua ada eraser tool ada magic eraser tool yang background eraser tool ini dia jadi jarang dipakai nah eraser tool ini buat apa di sini kita untuk menghapus ya nah menghapus sama jika ini kurang besar tinggal kita berbesar diameternya kita bisa menghapus tapi menghapusnya ini otomatis sesuai dengan kampas yang kita buat pada awalnya jika kampasnya kita pilih putih maka dia akan berwarna putih gitu ya nah perbedaannya dengan magic magic ini dia akan menghapus secara keseluruhan sesuai dengan areanya nah ini saya percoba zoom out saya coba anda dulu nah di perbedaan dengan magic magic ini tinggal kita klik saja dia langsung hapus area sesuai dengan area garisnya ya Nah gitu nah kalau kita ngedit foto ya nantinya ya foto postcard yang 2 3x4 kan backgroundnya itu polos ya Nah kenapa nih para tukang foto yang foto 3x4 itu ya yang foto postcard gitu selalu menggunakan background yang di belakangnya itu polos seserah itu baik itu nanti merah biru ataupun putih itu supaya apa supaya lebih mudah dalam mengeditnya seperti tadi ya jadi tinggal kita klik aja magic ini klik di area backgroundnya langsung hilang backgroundnya seperti itu ya start nah kemudian ada lagi dibawahnya ya sebentar ya saya beritahu juga disini ada history nah masuk ke window kemudian masuk ke history nanti akan muncul tab history ini fungsinya kalau kita kita tadi ya kita sudah edit edit tapi kita ada kesalahan panjang kita bisa mengandownya aja disini gitu ya semakin atas semakin mundur apa yang kita edit sebelumnya gitu ya oke masuk ke bawah tadi ya dibawah eraser disini ada gradient tool nah gradient tool ini fungsinya untuk membuat gradasi nah gradasi warnanya ini sesuai dengan yang dibawah yang sudah di setnya jika di bawah ini ngesetnya hitam putih maka gradasinya akan hitam putih itu ya kemudian masuk ke bawah ada blur tool nah ini ini untuk memblurkan ya memblurkan area ini saya coba perbesar dulu diameternya nah saat saya klik disini maka areanya belas ini akan blur tinggal kita klik-klik saja ya sini Kak tidak terlalu kelihatan karena kecil ini untuk memutihkan ya ini tidak terlalu terpakai biasanya nah kemudian kita masuk ke pen tool nah ini juga kita ingin membuat sebuah gambar ya sampai sini lagi ketemu nah ini kalau kita ingin membuat garis sebuah gambar kemudian bawahnya ada lagi text nah text tool ini 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 untuk membuat sebuah text tinggal kita klik kemudian klik semerang tempat kita ketik saja percobaan agak kecil nah balik lagi ke muftul tadi ya kita bisa membesarkannya ini melalui muftul atau bisa lewat font atau apa namanya ini toolbar option ya kita perbesar saja disini yang pasti kita seleksi dulu ya seleksi kita perbesar dulu nah tapi kalau saya sih lebih senang menggunakan pen tool ini ya klik-tool kontrol P kemudian kita perbesar Nah ini kemudian jika slide selesai enter kemudian ada lagi di bawahnya path selection path selection ini jika tadi ya kita kan tadi sudah menggambar dengan menggunakan pen tool misalnya kita menggambar dengan pen tool ini path selection ini ini untuk memperbaiki pen tool ini yang sudah kita buat gitu nah kemudian disini ada lagi rectangle tool, rounded ellipse, polygon line ini hanya ini membuat garis-garis saja ini kalau kita ingin membuat sebuah kotak dan seterusnya kemudian ada hand tool hand tool disini dia untuk menggeser nah sebetulnya jika kita ingin menggeser-geser tidak mesti harus mengeklik dulu hand tool ini cukup dengan tekan tombol spasi saja ya tahan kita sudah bisa membuat hand tool nah disini ini ada kaca pembesar yang tadi ya zoom tool zoom tool disini tadi dengan tombol control spasi kita sudah bisa menzoomkan gambar control out spasi kita bisa menzoom outkan sebuah gambar dan terakhir disini ada palette warna nah palette warna ini bisa kita pakai misalkan tadi disini ya ada percobaan nah percobaan ini ingin kita beli warna ini kan hitam nah tinggal ke palette warna sini tinggal kita arahkan ke warna yang ingin kita ambil merah misalnya ya tinggal klik warna merahnya klik ok maka dia akan langsung berwarna merah itu ya nah kembali lagi ke layar kita jangan lupa ya untuk memperhatikan layar ini dimana layar ini inilah file-file yang akan kita edit ya gambar-gambar yang akan kita edit contoh background disini ada layar background berarti kita akan mengedit background disini ada layar percobaan dimana percobaan ini adalah layar text terus disini ada layar 1 layar 1 ini dimana adalah kotak gitu ya kalau kita ingin mengedit text tapi layarnya masih terseleksi ke layar 1 dapat dikatakan kita tidak bisa mengedit text tuh ya kita geser-geser yang tergeser itu malah layar 1 jadi kalau misalnya kita mau mengedit percobaan yang textnya maka arahkan layarnya ke percobaan text ya maka bisa nah tadi saya lupa memberitahu kalau kita tadi membuat gambar seperti ini ya itu jangan lupa kita membuat dulu apa namanya layar baru gitu ya nah bagaimana caranya kita membuat layar baru di bawah sini ada beberapa menu nah untuk layar baru klik sudut tanan 2 ini ya tinggal klik maka akan muncul layar baru barulah kita buat sebuah kotak atau gambar yang kita inginkan jika kita sudah selesai ya medit gambar maka kita akan langsung masuk ke save ya save nah sekarang kita masuk ke pembahasan save atau menyimpan nah untuk menyimpan saya sarankan untuk menyimpannya itu dalam save as ya nah setelah save as disini nanti kita akan diberikan beberapa pilihan file yang ingin kita simpan ya jenis formatnya nah dimulai dari PSD PSD ini adalah file real photoshop yang nantinya mungkin bisa kita edit kembali ya gitu nah kemudian jika kita simpan formatnya BMP nah BMP ini dia langsung format gambar yang sudah flat nggak bisa kita edit kembali tapi BMP ini sudah jarang gitu ya orang lebih senangnya menyimpan langsung ke JPEG gitu ya nah ini JPEG ini sama ya halnya dengan BMP dia langsung format gambar foto nggak bisa kita edit lagi nah sisanya yang ini kita abaikan ya karena jarang termanfaatkan kecuali GIF GIF ini kalau kita mengedit gambar yang bergerak ya tapi karena gini gambarnya tidak bergerak sama saja ya jika kita menyimpannya GIF dia tidak akan bergerak gambarnya nah kemudian yang paling biasa kita manfaatkan juga ada PNG nah PNG disini kalau kita mengeditnya sebuah file tanpa background ya atau maksudnya backgroundnya disini transparan lebih tepatnya kita menyimpannya jangan JPEG karena kalau kita menyimpannya JPEG itu di belakang di belakangnya itu akan berwarna putih gitu ya bukan transparan nah dengan PNG kalau kita gambarnya transparan ya waktu kita mengedit maka langsung gambarnya itu belakangnya tembus transparan itu dengan PNG nah cukup 3 itu saja yang saya berikan ya yang lainnya yang sisanya ini boleh coba-coba tapi yang pastinya itu jarang termanfaatkan jika sudah selesai misalkan saya menyimpannya JPEG aja ya yang umum biasa kita pakai untuk nge-save klik save nah ini namanya mungkin karena sama saya coba ubah dulu percobaan klik save nah maka akan muncul tab baru lagi disini ada quality semakin besar quality maka semakin bagus gambar yang kita simpan tinggal klik OK gitu ya nah itu untuk teknis menyimpan oke sepertinya cukup ya untuk mengenal dulu tool-tool yang ada di Photoshop ya next video kita akan membuat sebuah wallpaper ya atau brosur menggunakan Photoshop ini gitu ya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf sampai ketemu di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati